Intro Terkait aksi penghadangan tim terpadu yang akan mengusur pedagang kaki lima atau PKL yang berada di sisi jalan raya utama antara Baloy dan Sejodoh Batam ke Pulau Ngeriau, alasannya adalah mereka menantikan janji pemerintah kota akan adanya pembangunan tahap kedua dan revitalisasi bangunan pasar Induk Sejodoh milik pemerintah kota Batam Sejak terjadinya berbagai permasalahan hukum atas proyek pembangunannya dan kondisi yang sudah rusak parah akibat proyek yang asal jadi, mereka tidak lagi bisa menempati pasar Induk Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kota Batam, Israel Ginting mengatakan sejak awal pihaknya ikut mengajukan permohonan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan pasar Induk Namun setelah dibangun, luas lahannya hanya 1,7 hektare Bangunan pasar Induk pun mulai dikerjakan dengan anggaran 490 juta rupiah Saat itulah, pada 20 Januari tahun 2000, sebanyak 1.590 PKL dari kawasan Blok L Tanjung Pantun Sejodoh dipindahkan pada lokasi sementara di sekitar pasar Induk dengan daya tampung hanya 960 PKL Hingga pada 1 April tahun 2004, pasar Induk dirismikan dan seluruh PKL langsung menempatinya Ini per 1 April tahun 2004 ini diresemikan Dipindahkan TPS itu ke pasar Induk Nah ini dikeluarkan oleh pemerintah langsung Pasar pemerintah di Batami ada 9 Pak Tapi pada tahun 2009 ada tinggal 3 Tahun 2014 ini sama sekali tidak ada lagi Betul-betul kali pemerintah ini serius menganggap ini mengeluarkan pasar Induk ke pasar Induk Anggota DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho meminta kepada pemerintah Untuk tidak asal busut terhadap para PKL ini sebelum ada solusi yang tepat Jika ada keseriusan pemko Batam untuk membangun kembali pasar Induk Udin lebih setuju jika pembangunannya bekerjasama dengan pihak swasta Apalagi saat ini pemko Batam tidak memiliki anggaran Awalnya di Kota Batam terdapat 9 pasar yang dikelola oleh pemerintah Sejak tahun 2009 pasar tersebut hanya tinggal 3 lokasi Yaitu Pasar Induk Say Jodoh, Pasar Say Harapan, dan Pasar Melayu Batu Aji Namun sejak tahun 2014 Pasar Melayu Batu Aji dan Pasar Induk sudah ditutup total Kita juga kalau bisa dikerjasamakan saja dengan pihak swasta Dari Batam ke Pulau Neriau, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton!